Hai peliharaan saya yang baru wuih di 2023 orang beli mobil semua saya beli seekor peliharaan mana-mana-mana ya nanti kita panggil peliharaan aku blusai nah inilah blusai dari saya itu blusai dari saya jadi ini udah ada blusai ya alias namanya aku geli udah ada blusai jadi disamping saya udah ada blusai ya ini agak nakal memang blusai ini jadi kalau dia udah begitu gampang kalau mau buat dia jinak sit itu jadi harus nah kayak begini Hai nah oke ya Anu kembali lagi bersama saya pengepul mobil kita lagi di pantai Indah Kapuk hari ini kita lagi nge-vlog tentang blue virus ya jadi blue virus ini video ketiga yang ada di pengepul mobil mobil ini telah kita remake atau kita makeover makanya 2023 namanya tidak lagi blusai kita kasih nama blusai apa itu coba mana barongsai nya yang tadi ya kita bukannya beli mobil tapi kita beli barongsai karena kegabutan teman kita atau karena kita lagi iseng aja ya jadi mobil ini kita tombakkan namanya resmi 2023 kita ganti jadi blue virus blusai janganlah jelek kali blusai tetap kalian tahu nggak artinya apa biru taik biru taik tetap ya jadi ini blue virus dia bisa beberapa atraksi sebelum kita mulai ayo kasih penonton biar happy dulu dong saya sudah bisa menggaruk selagi itu dia bisa mutarbayi dengan panat tinggal творuk air Garuk, garuk Garuk lagi Mau aja ya Iya Ini barung say Blue say namanya Oke cukup Blue say balik lagi ke tempatnya Kalau kalian mau lihat tentang blue say Banyak lagi Kalian bisa lihat di instagramnya saya Bisa lihat di instagramnya Blue virus Jadi ini kita taruh dulu disini Nah setelah dari 2022 Apa aja perubahan yang kita lakukan di mobil ini Jadi awal tahun Kemarin akhir tahun Kita melakukan perubahan di warna catnya Warna catnya kali ini kita ganti Dari warna hitam solid Atau obsidian black Kita mengganti menjadi warna Black syralis blue Dari glass surit tentunya Jadi kalau mungkin sekarang dilihat di kamera Ada sedikit hitam Dominan hitam Tapi kalau pas lagi sore-sore Dia kelihatan warna biru-birunya Pas siang dia kelihatan full hitam semua Karena dia si kawan stk nya gak mau diganti Gak mau ganti warna Dia pengen sesuatu yang menunjukkan jati dirinya Dibereskan dari pengepu workshop Ini pengerjaannya Nah itu pengerjaan yang kita lakukan di mobil ini Terus modifikasi apa lagi yang kita lakukan di mobil ini Jadi awalnya mobil ini tuh terkenal sangat cupu Atau dibilang Lu gua punya duit berapa gua masukin di mobil ini Asal bangun Kita bilang Jadi kali ini kita bawa konsep di mobil ini Bagian lampu depannya kita ganti jadi Legender Kita pakai dari Saber Empat lampunya Pro G nya Terus fog lampnya kita ganti yang model terbaru juga Terus kalau untuk di bagian perlampuannya Sama seperti kemarin-kemarin Sebelumnya Terus perubahan yang paling mendasar dari mobil ini Apalagi Nah Khusus di bagian Sub-screen yang kemarinnya kita copot tuh Karena kita mau kejar Thai look kan Atau Thailand look Karena mobil ini kita gak Putranya sendiri gak mau terlalu cepet Kok Jackie gue gak mau terlalu cepet kok mobil ini Gue pengen kelihatannya Agak berotot Lebih berisi Dibilang begitu Oke Sekiranya kita pasangkan Begitu masuk ke velgnya Yang sebelumnya Ini video fotonya Saya merasa kurang Jadi gak menunjukkan identitasnya dari dia Yaudah Kita masukin lagi Velgnya Kita ambil dari Vest Ojet Super Turismo Kalau gak salah ya Jadi saya minta temen saya yang di Singapura Minta di custom Vestnya kita ambil dari Ojet Terus barelnya kita Custom juga Depan belakang kita buat belang ET nya kita pake ET 0 Dan bannya dibalut sama Kinto Kenapa kita gak pake Ban yang lebih mahal Karena Putra belum ada uangnya Bapaknya belum kasih dia uang Jadi kita pake ban Kinto Tapi kalau sebenernya ditanya Sebenernya ban apa sih yang bagus Ya selama ban slick tuh semuanya bagus Semuanya sesuai kebutuhan Tapi balik lagi kepada budget di mobil ini Terus Yang biasanya orang Fortuner Modifikasi tuh Bagian list-listnya ini semua ganti warna hitam satin Kita gak mau Kita buat sesuatu yang beda Karena di bagian barrelnya itu warna chrome Ya chrome police Di bagian sini kita terangin Jadi kita pake warna chrome Jadi begitu dilihat tuh mobilnya jadi Jauh lebih pipih Menurut kalian bagusan yang sekarang atau bagusan dulu ya Yang sekarang dong Bagusan yang sekarang ya Kalau Irving liatnya gimana? Yang sekarang sih Ya yang sekarang ya Jadi temen-temen udah tanya Irving tuh siapa? Kalau video yang kemarin kalian belum nonton Irving itu adalah bagian dari Pengepul mobil Sekarang kita pengepul mobil ada Mini manajemen Pengepul manajemen tim mini Ya kan? Jadi dia yang handle short-short videonya kita semuanya Ini orangnya Ini orangnya Oke Ya kan? Memang badannya agak sedikit buntel Seperti cakwe Ya? Ya ngaca Kalau aku beda Terus dia protes lagi Velg gue udah pake bagus Board roda gue Auri Nah bener Board roda dia Dari race Gitu Dari race Tetapi Disupport sama ND Nitro Kalau gak ada ND Nitro Dia gak pake race Masih tetap pake Mungkin yang dari corcoran Atau apalah gitu Biasakan dia budgetnya kurang kan Agak kurang perhatian dari bapaknya Soalnya Jadi kita harap maklum Terus kita masuk ke bagian interior Nah mobil ini di bagian interior Apa aja yang kita ubah Awalnya Boostmeternya Kita mulai boostmeternya dulu Boostmeternya ini kita custom Jadi dibuat tuh Warnanya fit banget Sesuai dengan Apa ya Aksen yang ada di dalamnya Terus yang Hitamnya ini kita pilih Warna hitam satin Kita gak ambil warna glossy Karena Supaya bisa menyatu Sama warna interiornya Kalau kita buat glossy Dia pasti beda sendiri Begitu siang Mantul ke mata Gak enak Terus Di bagian Pilar A nya Nah Pilar A nya gak sedikit spesial Ini gak bisa goyang Ini bikinan dari BBS Pengepul mobil juga Jadi yang disini juga Bikinan dari BBS Kita pake dari bilet Ya Kita pake bilet Terus kita pake speaker yang Sudah punah Jadi speaker yang sangat rare Kita pake dari domination Midrace nya kita pake dari Kalau kalian tau domination itu Tipe C-Candy Jadi tipe ini yang dipake CoC 2017 Sama Pak Ronald Buat menjuarai Club of Champions Speakernya dipake di mobil ini Terus di bagian pemutar suara Atau bagian steamer nya Pake dari Alpine 9 inch Tujuannya Begitu speaker udah bagus Semuanya bagus Dia karena masih pengen Denger Youtube Namanya anak muda ya Pengen ada entertainnya Segala macem Ya udah Kita masukin Alpine Kebetulan Alpine udah bisa Youtube Bisa Netflix juga Terus keinginannya banyak Barang yang gak terlalu banyak Tapi dia pengen keliatan lux Pengen keliatan mewah Apa aja yang kita lakukan Kita bikin di bagian belakangnya Ih mobil sekarang 200 jutaan udah bisa Pintu otomatik ya 200 jutaan Iya kan Pajero berapa sih harganya Eh Fortuna berapa harganya 600 600 Masa bukannya 200 jutaan Adalah kau yang jual Kau gue yang jual ya Nah jadi untuk di bagian belakangnya Kita pake dari subwoofer Alpine Nah di mobil ini juga subwoofer Alpine nya Sudah subwoofer yang udah punah Jadi ini Alpine ini ngeluarin subwoofer ini Khusus buat pasar Amerika Atau USA Jadi gak ada keluar di negara manapun Salah satunya kita dapat bagian Kemarin bebes pengepul mobil Di Indonesia dapat 25 piece Habis terjual Unit terakhir terpasang di mobil ini Alpine ini Subwoofer Jadi dengan harganya yang sangat murah Price to performance nya itu bagus banget Terus di bagian belakang Dia udah daylight seat juga Nah kita buat custom nya Alur kulit nya itu kita buat senada Terus yang di bagian belakang nih Nah biasanya Fortuner itu di bagian belakangnya itu Dia ada sedikit agak jegrok ke bawah tuh Kita buat rapi Kita buat manis Kita pake dari DSP Kita pilih dari Helix Pro ya Yang mana itu sumbangan dari saya juga Agak sombong saya sedikit Power nya kita pake dari Audison SR 4500 ya 4500 yang bagian Monoblock nya kita pake dari Audison SR 1500 Di mobil ini Nah Untuk ditanya projek mobil ini hampir selesai belum? Belum Jadi mobil ini masih ada pekerjaan di bagian engine bay nya Engine bay nya udah di custom juga Nah jadi engine bay nya agak sedikit bertentangan sama saya Bang Tapi kalau engine bay nya Blue Virus itu lebih clean daripada Fortuner-Fortuner yang lain Betul Jadi dia smart build Karena budget nya juga gak terlalu banyak ya Dia gak mau jor joran juga Untuk di bagian engine bay Lu lakukan apa sih Bud? Semi-Wirtug 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 ya Ada sedikit airbrush sedikit Nah jadi ada semi-Wirtug Terus ada sedikit airbrush juga di mobil ini Kedepannya kamu mau ngapain mobil ini? Poles pake dulu lah Poles pake dulu ya Pengen main ke JDM Pengen main ke JDM ya Jadi untuk mobil ini biasa Berarti udah hampir selesai finish ya? Hampir selesai tinggal Poles Tinggal Poles Kabel-kabel di Aceh Kabel-kabel di Aceh Dukung kabel Dia masukin Nanti gue masukin di Instagram ya Dukung kabel Terus mobil ini tinggal Poles Nanti Polesnya di pengepul shop ya? Jadi selesai kabel dulu Baru Poles lagi Terus kalau kalian tanya Bang Jack Project dari Project dari Blue Virus sudah hampir selesai Dikerjakan Betul Project dari Femau sendiri Sudah selesai Mobilnya juga udah kesorong ya Jadi kita next project nya apa? Ya kita akan membangun Satu biji sedan Tapi diesel Manual pula Dengan horsepower mungkin Sedan terbesar kali ya Sedan diesel terbesar Nanti kita lihat mobil apa yang kita bangun Kita mungkin Keluarin vlog nya Saya gak mau janji dulu Nanti kan kerja-kerja saya Bang ini banyak yang tanya saya loh Audio saya habis berapa duit? Kan ini dulu ya bangun Kasih tau Audio di mobil ini Ini ya total habis ya Harga audio di mobil ini berapa Semua totalnya Ini audio di mobil ini Totalnya habis Sekitar 180-200 juta Nah Kenapa bang? Kalau gue mau model begini bisa murah? Bisa Karena putar kemana pake kabel yang bagus ya Dia pake kabel bagus Terus ada pake kapasitor juga Ya dia long term lah jatuhnya Karena mobil ini mau dipake kontes juga kan Jadi Kayak peredam aja dia habis juga banyak banget Bisa menyesuaikan Jadi temen-temen mau bangun yang Oh budget gue 100 juta Gue mau bangun yang 1 juta Gue udah bangun yang 180 Gue bisa kerjain juga Begitu Jadi dari Blue Virus Ya inilah Kita bangun Jadi proyek dari Blue Virus Telah selesai Nah kalau kalian penasaran Atau Fortuner ini Apa aja dikerjakan Sehingga bisa ceper gini Stoppernya pake apa Barangnya apa-apa aja Kalian bisa tanya langsung ke Putra Langsung disini Instagramnya Oke Sampai disini saja Kita lanjut lagi Next vlog Dadah Ini sih gue jombo Kalau bank gue bisa Buka-buka Gak bisa lu Kayak lu Lanjut Ini sih Emang gimana sih muka gue Dia kecil Aduh 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 Itu bunyi sendi lu Apa bunyi lobek ya Tadi Lobek ini Yang baik gampang dulu Kanan dulu ya Satu Dua Tiga Bisa 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 ya Oh om Harusnya kalau barang saya Ini barang saya Ini barang saya Saplet apa gimana Oke gue tiduran Put Oh Harusnya di nilai ya Harusnya di nilai ya om Aduh Harusnya di nilai Aduh Abis ini gimana ya meng Harusnya di nilai ya Spendial Harusnya di nilai ya Terusnya di nilai ya Terusnya di nilai ya Hai Sampai jumpa. Sampai jumpa.